Intro Anak kembali menyaksikan Prime Time Talk Pemirsa Kembali saya menyapa narasumber saya di ujung telpon sana dengan Pak Samuel Pangerapan Pak Samuel, kita ketahui bahwa Kom Info sudah melakukan pemblokiran sejumlah situs Jika boleh tahu, payung hukumnya atau dasar hukumnya apa aksi itu? Dasar hukumnya adalah undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A dan B Oke, ITE Itu adalah dasar hukumnya, jadi ITE Jadi memang di pasal 2B itu malahan pemerintah dalam hal ini Kom Info Wajib, ada kewajiban untuk mengendalikan konten-konten yang meratakan Jadi waktu itu PDPR dan pemerintah memutuskan Kalau dulu adalah berpemenang, sekarang wajib Jadi kalau saya tidak melakukan, saya itu patah mendiamkan Saya bisa disomasi Baik, petindakan melakukan pemblokiran ini Apakah sudah didahului sebelumnya dengan upaya komunikasi Dengan pihak-pihak yang melaksanakan atau menjalankan situs-situs tersebut? Gini, itu yang kami blokir itu kan banyak sekali Kalau kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu itu Kerjaannya tuh sekarang ini sudah 800 ribu website yang kita blokir Dan tiap hari itu banyak Tapi kami punya mekanisme setelah diblokir itu bisa mengajukan keberatan Mekanisme itu yang kita buka Kalau setiap kali akan menutup, kita harus mengkonfirmasi dulu Oh ya, kita kesulitan Tapi yang penting hal yang harus diingat Setiap pemblokiran itu sudah melalui suatu mekanisme yang affordable Dan kita punya bukti yang kuat Karena kalau salah-salah di masa sekarang Saya bisa diitomasi loh Baik, jadi ada mekanisme untuk menjawab begitu ya Atau menolak pemblokiran itu Ada kanalnya begitu Baik Ya, Pak Agung Pak Agung, ini Kapolri sudah mengungkapkan Bahwa berita hoax ini sebetulnya ada yang mengotaki gitu Karena ada yang mempekerjakan tenaga profesional Bahkan menggunakan mesin atau robot Bisa dielaborasi temuannya Pak Ya, sebenarnya kalau kita lihat di media sosial Ada konten yang sama semua isinya Dan makanya kita lihat ini satu robot yang ngerjakan ini Itu bisa kita identifikasi Jadi analisis kita terus bekerja Untuk mengetahui pengelompokannya Identifikasi kategorisasinya Dan seperti apa mereka Dan itu kita terus bekerja Untuk kemudian tentunya nanti kita akan menemukan Jaringannya seperti apa Oke, ini kan artinya kemajuan teknologi juga begitu ya Pak ya Nah, untuk menangkis itu semua gitu Atau juga mengatasi itu semua Apakah ada penambahan infrastruktur Sumber daya gitu untuk bisa satu atau dua langkah ke depan lah dibanding mereka yang melakukan itu Ya, sebenarnya kita Polri terus mengikuti fenomena ini Sehingga terkait dengan sumber daya manusia gitu Sudah mungkin lima tahun yang lalu kita sudah melatih anggota kita Untuk mengantisipasi hal-hal ke depan seperti sekarang ini Kemudian juga teknologi tentu kita harus mengikuti itu Dan yang objektif adalah Tahun yang lalu kita mengajukan untuk Direkturat cyber itu dibentuk di tempat kami Dulu hanya subdit Hanya setingkat kas subdit Tahun ini, setelah awal tahun ini akan dibentuk Direkturat Cyber Oke, artinya ada penguatan untuk kasus-kasus cyber begitu Ya, artinya kita sudah bisa memprediksi bahwa Tahun ini akan satu dari sesuatu yang harus kita siapkan dengan perangkat dan pengorganisian yang lebih besar Oke, hati-hati para penjahat cyber di luar sana ya Karena Polri sudah semakin canggih nih Tentunya yang bersalah saja Yang baik silahkan menggunakan media sosial dengan baik Nah, Mas Nukman Apa sih sebetulnya yang diperlukan agar kita semua bisa melawan berita-berita palsu Dan bisa mengidentifikasi oh ini palsu, oh ini berita yang memang benar terjadi Kujiannya di literasi Kujian literasi Jadi kita harus membuat rakyat Indonesia ini punya literasi tinggi Terhadap informasi Literasi yang tinggi terhadap media Ketiga, literasi yang tinggi terhadap media sosial Ini tugas yang sangat berat Karena bukan hanya kita Di luar pun, negara sehebat Amerika pun Literasi di media sosialnya sangat rendah Sudah ada riset yang mengatakan bahwa 80% pelajar di Amerika Tidak bisa mendapatkan informasi itu beneran Advertorial atau palsu 80% pelajar di Amerika Itu apa artinya? Media sosial ini adalah fenomena baru yang membuat orang literasinya jelek Maka yang terjadi seringkali adalah Lihat judul Tidak lihat isi, sebar Lihat isi, salah tafsir, komentarnya beda Tidak lihat isi, tidak ini Ambil kesimpulan Terjadi pertengkaran di media sosial itu Karena apa? Karena antara konten yang dibaca Dengan komentar yang disampaikan Tidak cambung Itu PR besar sekali Jadi kalau literasi kita tinggi Otomatis berita-berita hoax itu Tidak akan dapat tempat di hati mereka Karena langsung terdekat Alah ini palsu ini Nah, akankah kita sampai ke titik itu Mas Nuh? Kita Itu akan proses panjang Harus ada proses edukasi terus-menerus Contoh ini, sederhana Pemerintah juga orang-orang yang sangat care di media sosial Harus kasih tahu Ciri-ciri hoax itu kayak apa sih? Saya selalu bilang gini Ciri-ciri hoax itu yang paling gampang adalah Judulnya bombastis Misalnya gitu Terbukti Awas Terungkap Hanya di Indonesia Tapi edukasinya ini kemana? Kita ketahui bahwa Indonesia Luar sekali wilayahnya Pengguna ponsel pintar sedemikian banyaknya Punya ponsel pintar Kita bisa akses ke Facebook Ke media sosial, Twitter gitu Apakah? Padahal akhirnya Ya harus di lewat sekolah Harus di lewat sekolah Kedua ya orang tua Orang tua itu harus di kasih tahu bahwa Anak-anak Jangan main-main media sosial Karena ada batas umur 13 tahun Untuk bisa bermedia sosial Untuk bisa bermedia sosial Di bawah itu Gampang sekali termakan oleh Isu-isu yang benar Oke ini yang harus sosialisasi Dukungan Polri untuk sosialisasi Atau ada langkah-langkah lain Pak Yang bisa dilakukan Untuk kita bisa Sama-sama gitu Mencegah atau mengenali Bahwa berita ini Palsu Dan ini adalah berita yang benar Ya Kita Bersama dengan masyarakat Anti-hawk itu juga Terus Mengkomunikasikan Tentang bagaimana Langkah-langkahnya Program-programnya Masyarakat Anti-hawk Kita mendukung itu Dan tentunya kita juga Berharap Semua stakeholder Di Republik ini Untuk Mulai paham bahwa Ini Dunia kita sekarang Dimana Masyarakat Harusnya mempunyai panutan Dan yang panutan itu Bukan mesin Tapi panutannya adalah Manusia juga yang lebih baik Sehingga janganlah kemudian Mencari sesuatu itu Ditumpahkan ke Google Harusnya sudah ada Diberikan panutannya Untuk diberikan arahan Kepada kita Yang akan mencari itu Apa yang kita butuhkan Apa yang Kalau kita menemukan Satu berita Atau konten negatif Segera verifikasi Caranya Cek, re-check Dan re-check Begitu ya Itu yang harus disosialisikan Dan dibudayakan Tantangan berat gerakan Anti-hawks ini Karena ini Sedang lama Belkada Masing-masing Supporter kontestan itu Merasa pihak lain Yang bikin hokks Ya Merasa biar lain Bikin hokks Jadi saing tunjuk Saing tunjuk Akibatnya ketika ada Salah satu Kampen anti-hokks Alah kamu anti-hokks Tapi membuat hokks Jadi kita berada di era Dimana Upaya anti-hokks Dicurigai karena Pertada Tapi ya maju terus aja ya Maju terus Tapi pas ada orang Yang gak pernah bersentuhan Dengan pertada Untuk kerja untuk Gerakan anti-hokks Untuk kemaslahatan Yang lebih banyak Dan lebih panjang Saya harus judah lagi Bapak-bapak Kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Pemirsa Prime Time Talk Akan kembali Terima kasih